...yang membuktikan bahwa satu-satunya sumber informasi... Sidang kasus perampokan rumah dinas Wali Kota Blitar dengan terdakwa ex-Wali Kota Blitar Soman Hudi Anwar memasuki pembacaan putusan di Pengadilan Negeri Surabaya. Setelah mempertimbangkan hal memberatkan dan meringankan, Majelis Hakim akhirnya menjatuhkan putusan 2 tahun penjara. Majelis Hakim menilai terdakwa terbukti bersalah terlibat pencurian di rumah dinas Wali Kota Blitar. Terdakwa yang merupakan ex-Wali Kota Blitar turut menganjurkan serta memberi informasi kondisi rumah dinas Wali Kota Blitar kepada terbidana saat dilapas seragen. Mengadiri satu, menyatakan terdakwa Muhammad Soman Hudi Anwar S.H. Bin Mawadi telah terbukti serasa dan menyakinkan bersalah melakukan tindak bidana dengan sengaja menganjurkan untuk melakukan pencurian dengan kekerasan kelekatan meragam sebagaimana dalam dawan primer umum. Dua, menjatuhkan bidana terhadap terdakwa Muhammad Soman Hudi Anwar S.H. Bin Mawadi berbukti dana priana selama 2 tahun. Atas putusan majelis hakim, terdakwa langsung menyatakan banding sementara jaksa penuntut umum menyatakan pikir-pikir karena putusan hakim lebih ringan dari tuntutan jaksa yakni 5 tahun penjara. Mas, ini sikapnya jaksa apa? Mas, pikir-pikir ya? Sementara itu sikap berbeda ditunjukkan kuasa hukum terdakwa yang menyatakan pikir-pikir atas putusan majelis hakim. Ada peraguan atau bagaimana? Ternyata, keputusannya ini. Kami, hadir tidak memutuskan masalah menjauh. Walaupun sesibu-sibu-sibu-sibu-sibu-sibu-sibu-sibu-sibu-sibu-sibu-sibu-sibu-sibu-sibu-sibu-sibu-sibu. Seperti diketahui, kasus perampokan yang terjadi di rumah dinas Wali Kota Blitar ini terjadi setelah terdakwa memberikan informasi kepada para terpidana perampokan yakni Hermawan, Alijayadi, Oki Suryadi, dan Asmuri saat berada di Lapa Seragen. Terdakwa memberikan informasi bahwa setiap akhir tahun di rumah dinasnya ada uang 700 sampai 800 juta rupiah tersimpan di berangkas dan rumah dinas hanya dijaga dua orang Satpol PP. Berkat informasi tersebut, empat tersangka langsung melakukan perampokan rumah dinas Wali Kota Blitar setelah keluar dari Lapa Seragen.